Setan itu tidak akan berhenti mengganggu kita sampai kapanpun. Dan yang paling ngeri, ibu pikir, bukan di luar setan yang paling ngeri, di masjid. Berapa banyak masjid gara-gara ngurus, berantam. Berapa banyak orang yang di masjid gak akuran. Karena orang yang paling diganggu itu orang di masjid. Ini Bapak Ibu yang ganggu kita ini, setannya. Bukannya minimal SMA ini, minimal S1. Orang itu ada kuliahnya itu. Apalagi Ustadz, itu minimal S2. Kalau Ustadznya S2, minimal doktor. Itulah setan itu. Jadi di masjid itu setannya banyak. Jadi Ustadz yang di klub, di diskotik, itu gak ada setan. Kenapa? Udah setan semua itu yang bisa dituduh. Maka kata setan, sesama setan gak boleh saling mengganggu. Jadi yang paling banyak itu di masjid. Kita datang ke masjid, kadang gara-gara rapat sahaja, kita rapatkan kaki, kita udah gak enakan. Nyenggol sikut kawan, besok gak mau ke masjid. Gara-gara dia gak dipilih jadi imam, udah meraju. Ada model begitu. Itu yang paling rawan di masjid. Betul gak Pak Buyung ya? Pak Buyung ini sahabat saya ngurus masjid. Udah bertahun-tahun beliau ngurus masjid. Ada aja selisihnya. Begitu. Karena setan itu tidak akan senang melihat kita. Makanya, kalau udah kita tahu, ajak saudara-saudara kita yang lain. Ibu-ibu, jangan berhenti aja keluarga kita. Kalaupun kadang banyak alasannya. Betul gak Bu? Kak, ngaji yuk Kak. Nantilah. Kapan? Nanti kalau aku udah kawin. Udah kawin dia, Kak? Kak, gak ngaji Kak. Gak usah, nampak. Lakiku gak ngasih. Nanti katanya kalau udah punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 oh pengen jadi maling maling beriman emang ada maka kita doakan anak-anak ini, anak-anak generasi muda ke depan, bayangin siapa disini yang emaknya datang, tunjuk tangan cuman satu orang, yang ayahnya datang cuman dua orang mana yang ayah emaknya gak datang oh emak banyak yatim piatur masya Allah tapi kita doakanlah ini anak muda generasi ke depan amin ya rabbal alhamdulillah segala puji bagi Allah, karena memang hari ini tiada yang pantas kita puji kecuali Allah dengan nikmat dan karunia kita tidak pernah lupa bersyukur dengan ucapan alhamdulillah ya Rabbil salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad ibu bapak jamaah salat isa yang dibuliakan oleh Allah yang saya hormati seluruh pengurus BKI masjid beserta seluruh jajaran yang hadir para orang-orang tua kami para alim ulama tokoh masyarakat yang hadir ibu-ibu anak-anak semua yang hadir kita berdoa kepada Allah kita yang duduk di masjid ini kelak nanti kita bareng duduk dalam surganya Allah sesuai dengan tema kita hari ini berjudul orang-orang yang dicintai oleh Allah pertanyaannya pasti pakai poin saya kalau ceramah suka pakai poin supaya gampang diingat satu dua tiga model begitu siapakah mereka yang dicintai oleh Allah merujuk pada Quran surah Al-Imran ayat 31 suatu hari Rasulullah didatangin oleh malaikat maaf Rasulullah didatangin oleh sahabat sahabat ini nanya apa kata para sahabat ya Rasulullah ya man yuhibbu nasi ilallah siapa diantara manusia ini yang paling dicintai oleh Allah dari sinilah timbul pertanyaan turun ayat salah satu asbab bunujulnya apa kata Allah kul inkuntum tuhibbunallah ya Muhammad katakan kepada mereka diantara orang-orang yang aku cintai kata Allah yang pertama coba catat apa itu mereka juga mencintaiku kata Allah kalau kita ingin dicintai oleh Allah syarat utama adalah kita juga mencintai Allah orang kalau sudah sama-sama cinta itu dunia kayak milik bersama coba lihat dulu waktu ibu masa itu cinta sama bapak bapak jatuh cinta sama ibu kemana nempel aja berdua kayak dunia ini milik mereka berdua aja yang lain nontrak pokoknya jangankan nyebutkan namanya kalau orang udah jatuh cinta bu lihat atap rumahnya aja seneng banget padahal rumah bapak itu di daerah sunggal sudut sana ibu itu tinggalnya di daerah mencirim disempetin untuk belok lihat rumahnya aja gak nampak orangnya gak apa-apa yang penting kelihatan rumahnya udah seneng banget itulah kalau orang udah sama-sama jatuh cinta artinya cintanya berbalas jangan biarkan Allah cuma mencintai kita tapi kita tidak mencintai Allah anak-anak ustaz cinta gak sama Allah anak-anak ustaz cinta gak sama Allah nanti kita buktiin betul gak cintanya ada ciri-cirinya orang yang cinta pada Allah tapi paling tidak kalau orang udah sama-sama jatuh cinta orang-orang sudah saling mencintai itu bu indah tapi kalau enggak namanya bertepuk sebelah tangan ibu cinta mati sama bapak tapi bapak sampai mati gak pernah mencintai ibu itu sakit orang kalau udah namanya jatuh cinta kepada Allah ada dua cirinya minimal ciri orang yang jatuh cinta pada Allah itu yang pertama lisannya rajin menyebutkan nama Allah lisannya gak pernah berhenti berzikir kepada Allah lisannya tidak pernah putus untuk membesarkan nama Allah sambil jalan jikir sambil masak jikir sambil kerja jikir duduk di masjid jikir dengarin ceramah jikir ustaz jikir itu mana ustaz? zikir itu subhanallah itu tasbih namanya alhamdulillah tahmid namanya allahu akbar takbir namanya la ilaha illallah tahlil namanya lalu itu apa ustaz? itu namanya lafaz zikir harus dibedain lalu jikir itu mana ustaz? zikir itu pekerjaan hati tapi yang kita sebutkan itu lafaz kalau bisa lisannya dilapaskan hatinya dijikirkan ada orang ku tengok jikir lisannya banyak kenceng tapi gak bermakna kadang ada orang ku jikirkan subhanallah 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 jelas kalimatnya subhanallah alhamdulillah 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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar ada orang yang mau ngejar 33 tapi gak jelas ila rabi antas subhanallah 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 yang dibaca subhanallah mau 33 tapi gak jelas mana coba mau dapat hidayah kalau yang dibaca saya tadi praktekin saya gak mau kencang boleh 33 tapi pas ada lagi orang buk zikir aku tengok apalagi tahlilan tempat kami saya itu buk wirid bapak-bapak makin lama makin kencang kayak ada giginya itu 30 masuk 31 gigi 2 60 gigi 3 80 masuk 4 udah gak jelas bacanya boleh kencang tapi pas la ilaha illallah tiada tuan selain Allah coba kalau lai 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 apa coba yang dibaca buk kita terjemahkan pak satu-satu subhanallah artinya apa maha suci Allah kalimat maha suci hanya Allah yang suci kita ini kotor pak kita ini gak bersih kita ini banyak dosa coba tunjuk disini siapa disini yang gak punya dosa ada gak ada yang ada dosanya coba tunjuk tangan ada juga yang gak tunjuk tangan yang gak tunjuk tangan berarti banyak kali dosanya kita ini banyak dosa betul gak buk kenapa kita hari ini masih mau datang ke masjid nengok orang kita masih bagus kita lihat orang masih cantik karena Allah masih menutupi dosa-dosa kita kalau Allah buka aib kita ini Allahu Akbar kita ihina pak jujur lah kita yang tahu apa maksiat yang pernah kita lakukan dengan Allah andai Allah buka malu pak kita ke masjid ibu beneran ibu datang ke masjid malu dengar inceramah malu ustaz pun malu menceramahin kenapa kita punya aib masing-masing tapi Allah tutupin aib-aib kita maka kalau kita udah punya aib jangan dibuka-buka kita udah tahunya kita jahat gak usah bilang-bilang aku ini biar kalian tahu ya mantan preman ini gak ada yang nanya padahal udah tutupi aja aku coba bang dulu mana coba minuman apa yang gak aku minum dulu semua aku minum mulai dari topi miring topi lurus topi mereng semua aku minum gak usah bangga itu aibnya dulu tutupin ibu ibu kalau pun dulu ada suaminya dulu pemabu ada suaminya preman tutup bu jangan bilang kemana-mana kalau ada orang nanya ustaz suami ibu itu dulu preman ya oh enggak tapi kata orang dulu preman alah preman anak-anak muda biasa lah dulu tutupin ini ada pula ibu itu yang bangga bu laki ibu preman ya medan sunggal dan sekitarnya ini semua dia kenal siapa coba yang gak takut sama dia oh bangga pula pantas bu aku tengok kenapa kau tengok ada tato disininya bu oh tato apa kau tengok tato pedang itu bukan tato keris katanya itu bukan tato keris itu tato pedang tapi karena laki kuda tua ya keriput kayak keris dia bengkok bu gak usah dibanggain tutup aibnya setuju bu anak pernah melakukan kemaksiatan suami istri pernah melakukan maksiat tutupin itu tugas kita sebagai hamba inginkan aib orang lain aib kita sendiri ditutupin karena Allah sudah menutupi aib-aib itulah kalimat subhanallah mahasuci Allah yang kedua Alhamdulillah apa artinya bu segala puji hanya bagi Allah kita ini gak pantas dipuji kalaupun ada orang muji kita ibu ku tengok semenjak izrah ini makin soleh ucapkanlah Alhamdulillah pujian hanya kepada Allah walaupun kita ini ibu lebih senang dipuji daripada diejek kita kalau dibilang orang makin cantik kakak ku tengok Alhamdulillah ya ginilah namanya ku perawatan mestinya Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah ibu sekarang ku tengok dermawan ya bu Alhamdulillah ada rizki yang Allah berikan bu rendahkan hati kita karena kita gak pantas dipuji hanya Allah maka ucapan Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah maka kita jangan bangga dengan pujian jangan bangga dengan tepokan banyak nyamuk mati gara-gara ditepok makanya gimana kita jangan bangga hati kalaupun ada orang memuji anggaplah itu bagian kerikil-kerikil yang bisa membuat kita lebih baik bukan mesti kita jadi bangga dengan yang dipuji enggak Pak jujur kami para ustad ini rawan betul dengan pujian kadang pulang ceramah kadang pulang khotib turun ada orang yang merasa terpukau lalu bilang ustad terima kasih ustad udah ceramah saya seneng kali ceramah ustad ustad tuh langsung bangga andai itu yang muncul maka istighfar hanya Allah yang pantas kita puji maka ucapkanlah Alhamdulillah kemudian yang ketiga Allahu Akbar Allah maha kita ini enggak ada apa-apanya kita ini kecil di hadapan Allah eh anak-anak ustad siapa disini paling besar menurut kalian ustad lah paling besar ya kan tapi ternyata kebesaran yang kita miliki ini tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah maka ucapan pertama Allahu Akbar hanya Allah yang maha besar makanya bu kalau kita ada orang memiliki harta banyak jangan sombong ini ku tengok saking sombongnya dapat duit beli cincin ibu tuh kemana-mana pamer dapat bonus beli cincin ada uang THR beli cincin ada jual arisan beli cincin lima cincinnya hasil jalan gini aja tangannya mau kemana kak dimana ini kak mau ngaji disana nunjukkan cincinnya rupanya besok ninggal kakak tuh dia ambil lakiknya dijual untuk modal ibu aja tau ibu janganlah modal kawin kami gak memikiran kayak gitu ibu gak jangan mikirin kayak gitu kenapa ibu gak usah pikirkan udah kami pikirkan dulu insyaallah ibu-ibu yang rahmatin oleh Allah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah ternyata tidak ada kita ini yang besar hanya Allah maka ucapkanlah Allahuak itulah hikmah dari yang kita baca subhanallah maha suci engkau ya Allah alhamdulillah segala puji bagimu ya Rabb Allahuakbar engkau yang maha besar maka kalau orang udah lazim berzikir lisannya menyebutkan nama tadi maka tertanam di hatinya orangnya pasti kalau udah rajin zikir orangnya tawaddu rendah hati gak sombong apa yang mau disombongin orang kaya mati orang miskin mati ibu-ibu bapak-bapak ustad terakhir ya mati semua kita ini mati jadi makanya apa yang mau disombongin ustad tetangga kami sombong ustad kenapa bu dia karena banyak hartanya bu pak kurang apa kayanya korun mak ustad di kampung ini dia paling hebat jabatannya tinggi ustad kedudukannya tinggi kurang apa pira pun ustad dia sombong ustad karena cantiknya ustad asal maju cantik mundur cantik pokoknya maju mundur dia cantik asal jangan diam kalau diam jelek bu di kampung kami ada orang paling cantik dulu kata ayah saya dia kembang desa di kampung Allah orang kalau udah lewat bu dia senyum orang pun terpukau sangkin cantiknya tapi sekarang ibu tuh udah umurnya 75 tahun lesum pipitnya dulu kalau senyum keluar masuk keluar masuk sekarang begitu senyum masuk gak keluar keluar lagi udah keriput jadi apa yang mau dibanggain makanya kalau kita punya harta punya keluarga jabatan kedudukan ayo ingat suatu saat kita juga akan berakhir dan kita tidak bawa ibu ibu tengok ada gak orang mati bawa harta bu orang kaya mati dibawa gak mobilnya dibawa gak handphonenya dibawa gak rumahnya apa yang dia bawa cuma kain kafan lima lelai perempuan tiga lelai laki-laki berarti apa coba yang kita pamerin maka kalimatnya Allahu akbar maka inilah yang pertama ciri orang mencintai Allah lisannya menyebutkan membesarkan nama Allah lalu diresapkan dengan hatinya itu yang pertama ciri kedua orang mencintai Allah ini masih orang mencintai Allah nih ciri kedua adalah dia lakukan dengan amal ibadah pak jujur ibadah yang paling nyata di depan mata kita adalah ibadah sholat saya miris melihat sekarang pak haris berapa banyak orang yang kadang sholat jumat takut dia ketinggalan makanya masjid-masjid itu penuh kalau jumatan sampai-sampai kalau ada kantor ada perusahaan tidak membiarkan anaknya untuk sholat jumat tidak menyuruh untuk karyawannya sholat jumat ini didemo dibikin peraturan jangan ada kantor PT perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya sholat jumat demo pak tapi yang lucunya habis jumatan tidak sholat asal banyak tidak maghrib lewat isa tidak sholat tapi jumat takut betul ketinggalan saya mau tanya emang jumat itu bisa mewakili lima waktu tidak bisa coba lihat makanya pak orang kapir pernah bilang kami akan takut kepada orang islam itu kalau sholat subuhnya sama banyaknya kayak sholat jumat kita kalau jumatan jangan tanya pak geludak sampai keluar keluar tapi begitu sholat subuh tinggal atok tuh lah yang aja udah napasnya Senin Kemis hari hari Senin buang hari Kamis Allah nari panjang kali orang datang juga tapi bukan mau sholat nengok atok masih hidup apa enggak Masya Allah makanya banyak penghuni-penghuni masjid itu biasanya maaf ukuran 40 tahun ke bawah ke atas 50 tahun ke atas atau 10 tahun ke bawah tengoknya ukuran 50 tahun ke atas atau ukuran 10 tahun ke bawah itulah banyak penghuni masjid makanya ada satu pepatah mengatakan Allah mencintai orang-orang tua yang rajin ibadah tapi Allah jauh lebih mencintai anak muda rajin ibadah kalau orang tua rajin ibadah biasa biasa gak bu nenek-nenek rajin ke masjid biasa gak kakek-kakek sholatnya di masjid lima kali biasa gak yaudahlah memang iya masa udah nenek-nenek juga masih dugem nenek-nenek juga masih tiktok kakek-kakek juga masih main di warung yang tinggal dua kali ke lender lagi gak sampai tapi Allah mencintai anak muda yang rajin ibadah Allah mencintai orang kaya yang rajin sedekah tapi Allah jauh lebih mencintai orang susah masih mau sedekah orang kaya sedekah hebat gak bu hebat gak enggak kenapa karena banyak hartanya tapi ada orang miskin masih mau sedekah itu baru hebat ibu mau jadi biasa atau mau luar biasa iya maka sekarang bu jangan tunggu dulu jadi kaya baru mau sedekah sedekah aja insyaallah kaya jangan nunggu bahagia dulu baru kita mau bersyukur tapi bersyukurlah pasti bahagia karena Allah mengatakan kalau kau bersyukur aku tambah kata Allah orang kan gak gitu kalau udah bahagia baru bersyukur kalau gak bahagia gak syukur syukur terbalik jadi gimana ustaz syukur aja dulu pasti bahagia bahagia ini bu ciri mencintai Allah yang kedua dengan amal ibadah dengan solat yang jangan kita tinggalkan ini anak-anak bener bawa ke masjid suruh ke masjid ajak ke masjid tapi jangan suka nyuruh aja eh masjid 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 solat sana kata mak anaknya nanya mama gak ke masjid nanti lagi nunggu sinetron nanggung nuntun di depan tv sinetron ku menangis membayangkan itu tontonan mak tadi datang kata ayahnya betul kata mak ke masjid ayahnya megang handphone sementara anaknya ke masjid sampai di masjid ada pula yang kadang BKM BKM yang kadang marah pulang kalau ribut aja anak tadi pun kadang ditendang pantatnya pulang besok disuruh ke masjid masjid kalian apa kata gak mau mak kenapa wakleman marah-marah di masjid ada pula aku tengok masjid itu disediakan bodigat terakhir anak itu pun takut ke masjid walaupun kadang anak-anak ini kadang bikin nulah juga kadang tapi namanya anak-anak apalagi kalau solat tarawih kita imam itu dia pun ada suara satu suara dua suara tiga tapi jangan dimarah anak-anak cuma jangan ribut jangan ribut dinasehatin memang begitu makanya mereka dengarin ceramah bu paling kuat lima menit makanya 5 menit aja kalau udah 10 menit samikna wa gelisah na 15 menit samikna wa ngantuk na 20 menit samikna wa ngorok na maka mereka gak bisa lama-lama nih ceramah ibu tengok aja lah tapi begitulah inilah generasi kita mulai ke depan itu yang kedua apa mencintai Allah dengan ibadah makanya jangan sampai anak kita ini gak solat bu saya mau sampaikan cerita tentang ibadah solat ini solat itu tidak ada keringanan untuk meninggalkannya ustad dia lagi sakit ustad gak mampu berdiri duduk duduk gak sanggup ustad berbaring berbaring gak bisa ustad gerakan gerakan gak sanggup lagi ustad isarat isarat pun gak bisa ustad laporkan ke STM biar diumumkan di masjid jelas maka bapak ibu kalau ada keluarga ibu suami istri anak-anak gak solat berarti mereka seperti mayat hidup tapi janganlah pulang-pulang dari sini tengok ibu laki masih nonton kurasa inilah yang dibilang ustad ditempelengnya ibu nanti tapi saya mau sampaikan kalau tidak ada lagi keringanan bu orang solat ustad aku ada mak ustad udah tua ujur ustad dia duduknya buang air kecil disitu najis bersihkan wudukkan dia ustad habis kowudukkan pipis lagi pakekan pempes tapi tetap pipis ustad gak apa-apa solat lah kamu seperti keadaanmu itu menurut fikirnya artinya boleh pak yang penting jangan tinggalkan solat itu aja makanya pak kecil kayak gini ingatkan pak karena pak kadang kita ingatkan aja pun belum tentu solat rajin apalagi kita biarin kecil teranja anja besar terbawa-bawa makanya kita doakan ini ciri kedua mencintai Allah pertama lisannya zikrullah yang kedua ibadah kepada Allah lalu lalu yang kedua kata sahabat man ya rasulullah siapa lagi orang yang dicintai oleh Allah kata rasulullah yang dicintai Allah adalah mereka yang mencintai orang yang dicintai Allah siapa dia rasulullah anak-anak ustad ini ada gak yang cinta dengan rasul ustad apa buktinya cinta pada rasul dua pula kalau tadi buktinya cinta pada Allah dua ini dua ciri-ciri orang mencintai rasulullah pertama lisannya gak pernah berhenti bersalawat kepada rasul Allahumma salli wa sallim wa barik alaih minimal kita bacakan itu atau salawat jibril kita bacakan sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam atau jalawat ibrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sinina muhammad wa ala alihi sinina muhammad sampai fil alam minna inda kahmin madid yang penting kita jangan pernah berhenti salawat inna allaha wa malaih katahu yusalluna ala nabi sesungguhnya Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada nabi masa Allah saja salawat kita gak ustaz apa sih butuhnya kita salawat itulah cinta kita pada rasul kelak nanti di depan Allah rasul manggil kita umati ta'al umatku kemari jibril nanya ya rasul iya sebegini banyaknya manusia kok kenapa kau tandain itu kenapa kau kenal ibu itu kata rasulullah dulu di dunia dia banyak bersalawat kepada aku anak-anak ustaz bisa selawatan ayo sallallahu ala muhammad sallallahu alaih wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaih wasallam itu selawat jibril ada dulu selawat mak-mak dulu namanya selawat badar salatullahu salatullahu allah ala uttaha rasul salatullahu 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 allah ala yasin habibillah itu salawat dulu mak-mak bacain kalau mau diguat modelnya terserah dinaikkan nadanya salatullahu salam allah ala taha rasul illah salatullahu salam allah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wabilhati rasul illah wakul limu jahid illillah bi ahlil bah sambil nyapu boleh bu sambil nyuci piring boleh ngelap kaca boleh ngayunkan anak boleh salawat supaya anak itu seneng ustaz salawat anak muda boleh ustaz ditambah nadanya boleh salatullahu salamullahu ala quhara sunillah salatullahu salamullahu ala yasin habibillah cuman diterusin nanti ujung-ujungnya hiwapeng gitu nadanya aja yang beda ya kan nah bu ini yang pertama salawat jangan berhan ajarin anak-anak ini di rumah salawatan yang kedua cara kita mencintai rasulullah dengan yang kedua menghidupkan sunnah sunnah rasul bu jangan anti terhadap sunnah senengin pak di rumah kita sekarang udah mulai hilang sunnah rasul salah satu diantara sunnah rasulullah yang diajarkan kita makan bersama istri suami anak ngobrol di tempat meja makan atau duduk sambil makan satu tampang untuk makan bersama itu sunnah rasul sekarang coba tengok ibu sambil nonton sinetron makan suami sambil megang handphone makan anak sambil main game makan paling kecil jalan-jalan dibawa pembantu makan gak ada lagi ukuahnya padahal sunnah rasulullah kita dianjurkan makan bareng yuk hidupkan di rumah minum duduk tangan kanan sekarang orang udah gak peduli lagi kadang berdiri sambil minum saya mau sampaikan bu kenapa disunnahkan kita minum itu duduk dulu di zaman rasulullah belum ada penelitian tentang minum itu ternyata setelah diteliti kenapa kita dianjurkan minum itu duduk rupanya air yang kita minum ini kalau kita berdiri itu langsung ke ginjal maka kita gampang sakit ginjal tapi kalau ada orang minum duduk air itu akan dipilter di kantong kemih begitu kita kencing buang air besar air kecil dia akan keluar dengan sendirinya tidak sampai masuk ke ginjal makanya orang jarang sakit ginjal kalau orang minumnya duduk itu tidak ditemukan dulu sekarang baru ditemukan tapi kenapa rasulullah dulu sudah anjurkan karena rasul sudah duluan tahu kenapa kita dianjurkan makan pakai tangan karena tangan kita ini ternyata setelah diteliti ada bakteri-bakteri yang bisa membusukkan cepat makanan supaya usus tidak capek menggilingnya makanya buk tangan ini coba tengok peganglah makanan pakai tangan kita tempo 2 jam makanan itu basi kenapa karena memang ada bakterinya itu sunnah rasul kita disundahkan makan dikunyah kalau alu ulama mengatakan ada yang 33 kali ada yang bilang 22 kali yang jelas dikunyah supaya tidak capek usus itu nanti menggilingnya kalau kita kan enggak begitu masuk oper kiri oper kanan sundul gul itu udah hebat kali itu 3 kali biasanya main telan aja tiwang air makanya itulah kadang kita sakit gampang sakit lambung gampang kali usus buntu karena gak terkunyah kenapa itu diajarkan rasul karena rasul duluan tahu walaupun ada penelitian itulah sunnah sunnah rasul makanya jangan anti jangan gak sunnah orang kadang gak suki sunnah rasul yang yang paling penting yang paling penting bagi kita adalah setiap aktivitas rasul sampai 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 mau bercampur raja baca doa itu pun ada yang bilang kemarin ustaz udah gak sempat lagi ustaz masa doa sebaik gak sempat doa dulu itu sunnah rasul makanya jangan anti kemarin ada bapak bapak aku tanya pak iya bapak tau gak sunnah rasulullah tau lah ustaz apa contoh sunnah rasulullah poligami ustaz itu aja dia tau mau kucekekan aja bapak itu puasa senen kemis pak gak pernah ustaz duha gak pernah ustaz la haula wala kuwata illa billah pak ibu yang dirahmat oleh Allah hidupkan sunnah sunnah rasul di rumah itu anak anak itu dibiasakan pak bu tutup auratnya jangan keluar mulai dari kecil kayak gini biasakan kalau ada anak anak perempuan mau kemana mau keluar sebentar tutup auratnya pakai jilbabnya sebentar aja enggak pakai jilbabnya nanti kebiasaan ada orang ku tengok udah tua berjilbab pun malas kadang ketemu sama awak pula di pajak bangun tidur pakai baju yukensi panjang pula udah bolong neger ustaz pula rambutnya cekakara assalamualaikum ustaz aku nunduk ulang pemsalam sombong kali ustaz aku bukan sombong ibu siapa aku jama ustaz jam aku gak ada yang keribu kayak ibu aku bilang aku kalau pengajian pakai jilbab ini kenapa gak pakai jilbab ala ustaz udah tua aja ustaz siapa lagi yang selera ini bukan selera gak selera kucing aja pun nengok ibu gak selera aku bilang cuman ini masalah kewajipan diperintahkan buat ibu nutup aurat keluar rumah ini dia ini yang kedua cara kita mencintai rasulullah lalu yang ketiga siapa lagi ya rasul orang yang dicintai Allah kata rasulullah mereka yang mencintai saudaranya karena Allah kita ngaji ini bukan karena kita mau pingin pintar kali enggak kita ngaji ini bukan karena memang kita mau top enggak tapi kita ngaji ini pertama menghidupkan tali silaturahim kemudian kita memang mau pingin nanti kita barang dalam surganya Allah bu jangan berdoa buat sendiri tapi doakan orang lain saya dulu guru saya pernah bilang gini Irwan ya ustad kalau kau mau pingin sukses jangan pernah kau berhenti doain orang lain supaya sukses kenapa gitu ustad karena doa itu yang kau panjatkan itu akan bercermin kepada mu makanya bu jangan pernah doain orang jelek doain orang bagus ibu duduk di depan rumah teras ada orang naik kereta kita bilang mampus mampus jangan doain jelek ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah itu doanya bu kalau ada tetangga kita kaya jangan disumpahin mudah-mudahan kau miskin kau nanti jangan ya Allah mudah-mudahan kau cepat makin kaya karena doa itu balik ke kita jangan pernah doain orang jelek maka bu doa itu adalah induk dari segala ibadah ucapan itu doa maka kalau ada anak-anak bu tengah malam selus-lus kepalanya kita kita berharap nanti anak-anak itu menyenangkan jika dipandang makanya doa yang baik saudara-saudara kita ini kita ajak itulah cara kita supaya dicintai Allah jangan lupa ajak saudara-saudara kita karena Allah bang ngajak ya bang duluan ajalah gak apa-apa ustad sampai kapan aku ngajak dia sampai dia bosan ustad dia udah bosan kalau gitu sampai ibu yang bosan aku udah bosan kali pun ustad tapi jangan pernah berhenti saling ingat mengingatkan dalam kebaikan tapi jangan lupa bang ngajak ya bang duluan lah bisa ajak lagi bang gak ngaji udah kau aja yang ngaji gak usah kau ajak bu kalau model begini apalagi kadang udah lah gak usah ngaji sini aja kita sebentar minum-minum dulu ngaji pun gini-gini juga hidup kita gak palanya kaya gitu-gitu susah juga kalau ada model begitu bu bacakan doa di depannya aku berlindung dari godaan syetan yang terkutuk sapukan ke mukanya insyaallah ditempelingnya gitu-gitu kita doakan pula bu saya pak saya mau bilang syetan itu tidak akan berhenti mengganggu kita sampai kapanpun dan yang paling ngeri ibu pikir bukan di luar syetan yang paling ngeri di masjid berapa banyak masjid gara-gara ngurus berantam berapa banyak orang yang di masjid gak akuran karena orang yang paling diganggu itu orang di masjid ini bapak ibu yang ganggu kita ini setannya bukannya minimal SMA ini minimal S1 orang itu ada kuliahnya itu apalagi ustad itu minimal S2 kalau ustadnya S2 minimal doktor itulah setan jadi di masjid itu setannya banyak jadi ustad yang di club di diskotik itu gak ada setan kenapa udah setan semua itu yang bisa tutup maka kata setan sesama setan gak boleh saling mengganggu jadi yang paling banyak itu di masjid kita datang ke masjid kadang gara-gara rapat kita rapatkan kaki kita udah gak enakan nyenggol sikut kawan besok gak mau ke masjid gara-gara dia gak dipilih jadi imam udah meraju ada model begitu itu yang paling rawan di masjid betul gak Pak Buyung ya Pak Buyung nih sahabat saya ngurus masjid udah bertahun-tahun beliau ngurus masjid ada aja selisihnya begitu karena setan tuh tidak akan senang melihat kita makanya kalau udah kita tahu ajak saudara-saudara kita yang lain ibu-ibu jangan berhenti ajak keluarga kita kalaupun kadang banyak alasannya betul gak Bu Kak ngaji yuk Kak nantilah kapan nanti kalau aku udah kawin udah kawin dia Kak gak ngaji Kak gak bisa lakiku gak ngasih nanti katanya kalau udah punya anak Kak gak ngaji Kak tapi udah punya anak anakku gak bisa ditinggal nanti kalau aku bawa ribut jadi kapan Kak nanti kalau anakku udah pada gede semuanya udah pada sekolah aku udah tenang anaknya udah gede Kak gak ngaji Kak gak bisa rumah kosong nanti kalau pulang anak-anak gak ada orang marah pula jadi kapan nanti kalau anakku udah pada kawin semuanya aku ngaji rupanya udah gesar semuanya pada nikah anak-anaknya gak ngaji Kak gak bisa jaga cucu cucuku gak bisa ditinggal nanti kalau aku bawa ribut jadi kapan lagi loh udah tua loh gak ngaji ngukulah nepotuku sekedih aku ngaji betul cucunya besar nenek tuh pun ninggal gak ngaji lagi ini ngajiin orang alasan ada aja maka Bu kata Rasulullah khairun nas anfahun linnas manusia yang paling baik yang bermanfaat buat manusia yang lain aja kawan-kawan kita itu ngaji aja gak usah bosan Bu saya mau tanya begini kalau ada orang baik sama kita Ibu punya tetangga baik kali terus kita berbuat baik juga sama dia kira-kira kita itu hebat gak Bu enggak kenapa karena kita kebaikan dibalas kebaikan tapi ada tetangga kita gak baik Bu ngomongi kita aja kerjanya mulutnya tajam setajam silet tapi kita selalu baik sama dia hebat gak itu itu baru hebat Bu itu pernah dicontohkan Rasul ada seorang nenek-nenek kafir buta dia ngeja Rasul aja kerjanya padahal Rasulullah yang nyulangin disulangi makan dikasih makan dibersihin apa kata nenek-nenek ini nanti kalau kau temu sama Muhammad jangan kau mau ikut-ikutnya itu Muhammad bawa ajaran baru padahal yang nyulangin dia itu yang memburu dia itu ya Rasulullah tapi Rasul tetap aja baik kira-kira kalau kita ada tetangga kayak gitu kayak mana Ibu rasa ada tetangga kita buta asik ngejain kita padahal kita yang ngasih makan Ibu terus gak ngasih makan dia males ya kalau saya enggak saya kasih makan aja kadang campur ronda lebih parah lagi ya kan Asya Allah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah kebaikan kalau dibalas dengan kebaikan biasa tapi bagaimana dengan keburukan tapi kita balas dengan kebaikan itu baru luar biasa artinya Ibu jangan pernah berhenti untuk berbuat baik karena kita tahu kebaikan itu tidak ada ruginya karena itu semua dicatat oleh Allah sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dari Quran Surah Al-Imran ini kita ngambil kesempulan ada tiga orang yang dicintai oleh Allah berarti perpoin dia yang pertama mereka yang juga mencintai Allah yang kedua mereka mencintai Rasulullah lalu yang ketiga mereka mencintai saudaranya keluarganya karena Allah baik ini saja yang dapat kita sampaikan malam hari ini karena informasi dapat dari Pak Haris kita akan membuatkan kuis selamat menikmati selamat menikmati